Halo teman-teman semuanya gua Susi gaming jadi terima kasih semuanya yang udah like comment dan subscribe ya cuy ya semoga kalian semua sehat selalu rezekinya tambah banyak ya cuy ya jadi gue yang kenapa gue lakukan ini karena gue kesel banget ya waktu gue main di klasik terus gue gue pakai Guinevere gua tuh dapat MVP cuma gua kalah ya cuy ya makanya gua pengen banget mengajukan banding gitu atau kita minta keseimbangan match gitu biar supaya kita dapat temen kita jago atau seimbang level kita dengan skill kita terus musuhnya juga seimbang gitu ya jadikan fact-nya seimbang seru gitu ya biar supaya kita tuh nggak berat sebelah gitu Oke cuy jadi langsung saja kita lihat dulu ya di sini gua setelah melakukan banding dari sini gue pakai Sun di ranked dan di klasik satu kali gue menang terus ya Nah di sini gue waktu yang terakhir gue pakai Guinevere nih ya di sini nah di sini di sini gue kalah cuy nah di sini gua kalah ya karena ini matchnya nggak seimbang banget ini pada kita sendiri-sendiri gitu walaupun di klasik juga kita ini ya mempelajari juga ya Nah jadi untuk melakukan banding biar supaya kalian untuk match selanjutnya biar supaya dapat tim yang seimbang kalian langsung saja klik yang ID battle nya di sini ya kalian klik saja di sini nah seperti itu otomatis kesalin ya cuy ya Nah di sini fungsi dari ID battle ini nanti buat laporan banding ya di customer service ya cuy ya Oke jadi setelah kalian salin ID battle yang terakhir kalian kalah yang ingin dilaporkan banding gitu ya biar supaya matchmaking nya itu seimbang ya cuy ya Jadi kalian tinggal salin saja seperti ini gitu ya lalu kalian bisa langsung pergi ke sini ke ini ya customer service yang orang gambar headset ya yang di samping kanan avatar di sini kalian klik seperti ini Oke jadi kalian nanti akan ketemu halaman seperti ini Selamat datang di line of Dawn saya adalah asisten game Anda harap silahkan memilih permasalahan yang ingin Anda laporkan di bawah ini dan isi formulirnya Anda akan mendapatkan bahasa dari customer service setelah mendapatkan formulir tersebut mohon memastikan bahwa informasi dalam formulir tersebut benar dan jelas ya cuy ya Jadi kita nggak usah baca di sini kita langsung saja kasih tahu gimana caranya untuk mengajukan banding supaya kita dapat matchmaking yang seimbang ya cuy ya dapat tim yang seimbang level sama skill kita terus musuhnya juga mudah-mudahan dapat yang noob ya cuy ya biar supaya kita gampang gitu mainnya dan mencapai win streak ya cuy ya menang terus biar supaya kita bisa naik bintang-bintang rangkat selanjutnya ya cuy ya oke cuy jadi langsung saja kita klik yang disini cuy pendapat atau saran mengenai game ya kalian klik yang disini nah disini kalian pilih yang pendapat atau saran mengenai game nah disini langsung muncul ya diri player jika memiliki saran untuk game kami silahkan mengisi formulir di bawah ini Oke jadi kalian langsung isi saja yang disini ya yang nomor pertama Oke cuy ya jadi langsung saja kalian klik yang ini yang saran untuk kesimbangan game ya yang pertama nah seperti itu nanti akan muncul lagi silahkan memilih apa yang anda ingin laporkan itu ya Nah disini kalian milih yang pengen dilaporkan ini adalah yang nomor pertama ya cuy ya yang permasalahan penyimbangan matchmaking ya cuy ya kalian klik yang pertama nih ya yang permasalahan penyimbangan matchmaking ya cuy ya jadi setelah itu kalian akan dibalas oleh muntun seperti ini ya cuy ya jika merasa telah mengalami matchmaking yang tidak seimbang Anda dapat mengiriman feedback Anda kepada kami dan mengisi formulir di bawah ini kalian klik saja from permasalahan penyimbangan matchmaking ya cuy ya kalian klik saja seperti ini nah disini sedang loading ya cuy ya tunggu sampai ke halaman berikutnya ya cuy ya nah disini silahkan memilih mode game ya tadi gue pengen main main di tadi ya main di klasik cuma kita nanti untuk selanjutnya kita spam di ranked ya cuy ya jadi kita pilih yang kesimbangan di ranked ya cuy ya kita klik yang ranked diket lalu rank Anda season ini kalian tentukan rank kalian saat ini ya cuy ya kalau misalkan rank kalian GM ya kalian klik GM untuk rank epic epic untuk legend legend cuy ya karena tadi gua pakai epic jadi gua langsung klik saja yang epic ya cuy ya disini nah disini gua pilih yang epic ya cuy ya nah oke setelah kita memilih rank pada season ini kita ke nomor tiga ya cuy ya silahkan berikan kami ID battle dimana masalah terjadi ya cuy ya nah disini kalian sudah salin tadi ya yang di match sebelumnya yang kalian kalah ya cuy ya nah oke cuy jadi sekarang kalian cuma tinggal tempelkan saja seperti ini nah seperti ini ya cuy ya ini ID battle yang kalian salin tadi ya yang ingin anda laporkan banding supaya kalian dapat musuh dan tim kita yang seimbang ya cuy ya jadi disini nomor empat yaitu adalah kita isi nah disini kita pilih yang ini aja ya yang kurang dari 30 detik ya cuy ya yang A ya biar supaya cepat gitu karena akan randomnya cepat kalau misalkan randomnya lama mungkin dipilih-pilih dulu ya untuk seimbangan level kita ya jadi untuk nomor empat jawabannya adalah A ya cuy ya kurang dari 30 detik ya cuy ya jadi untuk nomor lima mengapa menurut anda matchmaking anda terakhir tidak seimbang nah disini karena kita kita adalah matchmaking teman kita terlalu lemah ya cuy ya nah disini kita yang B ya cuy ya nah disini kita B teman satu tim saya terlalu lemah ya kalau misalkan kalian memiliki tim lawan yang makin kuat kalian bisa pilih yang A ya cuy ya kalau misalkan ketemu match match cuma musuhnya tuh kuat gitu cuy ya kalian bisa pilih yang A kalau misalkan teman kita noob-noob ya kalian bisa pilih B ya cuy ya sekarang gua bakal pilih yang B ya cuy ya karena tim gua tadi noob banget ya cuy ya oke cuy jadi setelah kita pilih yang jawaban nomor lima yang teman satu tim saya terlalu lemah jadi untuk ini disini silahkan masukkan kandungan disini kalian bisa kosongkan saja terus nomor enam ya cuy ya di luar pertandingan apa yang anda lakukan menentukan seberapa kuat lawan atau teman jadi kita pilih yang ini ya cuy ya nah disini kita pilih yang sini aja ya yang win rate atau mode rank mereka ya cuy ya nah disini hari sini ya cuy ya mungkin kita dapatnya acak ya cuy ya mungkin kita dapat The Legend padahal kita ranknya di Epic ya cuy ya jadi kita nggak seimbang ya cuy ya jadi kita win rate atau kemampuan hero kita atau skill kita lalu ke mode rank mereka ya cuy ya jadi kita pilih yang B ya cuy ya nomor enam ya supaya dapat nanti seimbang sama kita ya cuy ya win rate hero nya gitu nanti eh tim kita juga hero nya tuh bagus-bagus gitu ya terus modernnya juga sama gitu rank kita Epic misalkan ya Epic semua gitu untuk penyesuaian apa penguasaan hero juga oke lah ya karena win rate dan mode rank mereka ya cuy ya kita bisa pilih yang B ya nomor enam ya Oke jadi nomor tujuh di dalam pertandingan apa yang akan anda lakukan menentukan seberapa kuat lawan atau tim ya cuy ya jadi disini kalian bisa pilih ini cuy nah disini kalian bisa pilih yang B ya cuy ya seberapa mahir mereka dengan hero yang saat ini mereka pilih ya cuy ya disini kalian pilih B disini lalu untuk selanjutnya ya cuy ya disini kalian langsung kirimkan saja oke disini kita sudah mengirimkan feedback ya cuy ya jadi disini mobil legend bank bank mengirimkan balasan kepada kita ya cuy ya terima kasih atas feedback anda kesimpangan matchmaking selalu merupakan permasalahan yang paling kami pedulikan kami akan terus mengoptimalkan untuk memberikan anda pengalaman game yang lebih baik ya cuy ya ya seperti itu ya jadi kalian langsung saja nanti setelah melakukan seperti ini kalian logout dari mobile legend terus kalian tunggu berapa menit gitu ya atau dua menit atau tiga menit lalu kalian bisa login lagi untuk nge-push di rank ya cuy ya dan alhasil ya mudah-mudahan kalian bisa langsung mendapatkan tim yang simbang ya cuy ya supaya kalian dapatkan winstrike ya cuy ya seperti ini cuy jadi gue disini nunggu sampai 2 menit sampai 3 menit gitu lalu gua main lagi di mode rank ya cuy ya nah disini untuk rank pertama gua invalid karena ada yang AFK nah disini untuk selanjutnya gua main rank lagi untuk mastiin bahwa gua bener apa enggak untuk dapet tim yang bener gitu ya nah disini untungnya bener ya cuy ya lalu yang untuk kedua gue tes lagi di klasik apakah emang ini cuma di rank doang apa di klasik juga ya cuy ya jadi disini di klasik juga gua dapet tim yang ya lumayan cepit cuma musuhnya juga seimbang ya jadi disini coklatnya dua lalu disini musuh kita juga dua ya cuy ya tim kita coklatnya dua musuh juga coklatnya dua ya cuy ya nah disini untuk rank lagi gua coba lagi ya nah disini untuk keseimbangan heronya juga player juga sama ya ini coklatnya satu dan cengenya coklatnya satu ya cuy ya nah disini juga sama cuy ya disini seimbang juga coklatnya satu dan disini coklatnya satu juga ya cuy ya oke cuy jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian semua biar supaya kalian cepat naik rank ya cuy ya biar supaya kalian gak stuck-stuck terus di rank terendah kalian cuy ya oke cuy gue Susi Gaming tamat dulu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh